Oke Mbak Wulan, silakan dibuka wacaranya. Aferus Angkatan 95, Fakultas Kedokteran Sultanahgung Semarang. Kami setiap minggu mengadakan Zoom isinya tentang ilmiah dan juga rupa-rupa yang lain. Dan kali ini kita mengundang Dr. Piprim dan Dr. Kobal. Materi-materi sebelumnya adalah pengganti daripada kita reuni. Isinya teman-teman sejawat sendiri dari Angkatan 95, baik yang sudah spesialis maupun yang dipusus mas, atau ada pengalaman yang lain, saling mengisi tiap minggunya. Dan setelah semuanya sudah mengalami bagian, kita perlu ekspansi mendatangkan pembicara dari luar dokter. Dan kali ini kami mengundang Dr. Kobal dan Dr. Piprim. Untuk selanjutnya, silakan Dr. Bulan untuk waktunya kami persilakan. Ya, Matonu, Dr. Sigit. Teman-teman, ini untuk menyingkat waktu, saya mulai membacakan acara saja. Acara dimulai jam 19.30, kemudian setelah pembukaan ada pemaparan dari Dr. Kobal, kemudian ada pemaparan dari Dr. Piprim, setiap pemateri mendapatkan waktu 30 menit, kemudian baru masuk ke sesi tanya-jawab. Kemudian nanti sesi tanya-jawab, bisa dengan raise hand, bisa dengan chat, chat yang di layar. Selain dari Dr. Kobal dan Dr. Piprim, nanti ada beberapa tim dari beliau-beliau ini untuk membantu menjawab pertanyaan teman-teman. Kemudian nanti kalau ada pertanyaan lanjutan, nanti bisa kita tindak lanjutin lagi. Yang pertama, saya bacakan dulu biodata dari Dr. Kobal. Mas Budi, bisa memberikan saya biodata Dr. Kobal? Halo, Mas Budi. Ya, sebentar. Ya, ini adalah biodata dari pemateri kita yang pertama, yaitu Dr. Kobal Sangaji, SPKFR, pendidikan beliau. S1-nya, lulus tahun 1999 di UNER, kemudian spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi di Dr. Sutomo, FK UNER, lulus tahun 2006. Ini ada tulisan biodatanya, tidak perlu saya bacakan semua. Saat ini beliau bekerja di sebagai dokter ilmu kedokteran fisik dan rehabilitasi rumah sakit awal BROS sepekan baru. Begitu ya, dok, ya? Kali ini, ini saat ini Dr. Kobal akan memberikan materi tentang Mother's Nature ID to control viral infection. Oke, dok, kita didongingin, dok. Dongingin. Mungkong mulai saja. Oke, dok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bisa, dok. Dr. Kobal. Mas Ymir. Mas Ymir. Dr. Kobal. Halo, Mas Putih. Ya. Halo. Mas Putih saja yang bersemangat. Oke, siap. Mungkong, dok. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kehadirannya buat ikan-ikan ikatan 95 ya. Ini dua tahun bawah saya ini. Saya ikatan 93 ya. Ini jadi kelas. Oke, suaranya sudah jelas nih? Sudah jelas? Mic-nya dideketin ke mulut, dok. Suara kurang jernih ya? Ya, oke. Ini lebih mending. Dideketin saja ke mulut supaya tidak terganggu suara latar. Oke. Oke, jadi di sini saya mau bicara tentang modernator idea to control viral infection. Next. Jadi sebelum kita bahas banyak, kita tuh harus tahu sebenarnya virus ini apa sih kita bahas banyak. Kita bahas masalah imunitas, tapi kita nggak tahu virus. Jadi sebenarnya virus itu adalah mikroorganisme yang dia lebih kecil daripada bakteria. Dia nggak bisa tumbuh. Dia nggak bisa memperbanyak diri sebagai suatu makhluk hidup. Jadi virus itu harus menempel daripada sel dan menggunakan menggunakan istilahnya chemical machinery untuk membuat dia itu replikasi. Jadi intinya virus tak bisa tidak bisa terbuat dari di luar sel jadi dia itu harus di dalam sel. Intinya gitu. Next, mas. Nah, kita harus tahu bahwa struktur dari virus dia ada surface protein, ada nucleocapsid, ada acid, ada lipid layer, ada membrane protein, itu semua. Lanjut. Nah, karakternya pada virus itu ada 6. Dia harus ada attachment dulu yang guna penetating, kemudian dia membuka daripada envelopnya, uncoating, replikasi, assembly itu dia membangun dan rilis, dia rilis akan dia sudah bebas masuk dalam tubuh. Nah, semua itu ada karakter-karakter kepada virus. Nah, yang jadi masalah pada yang mau kita bahas sekarang adalah attachment dan penetration pada, di sini, pada viral infeksi, terutama yang kita, yang kita lihat itu pada kasus-kasus COVID-19. Oke, lanjut, mas. Nah, ini mungkin awalnya, jadi kita lihat sendiri bahwa virus itu punya suatu horn yang sebenarnya punya reseptor-reseptor pada tubuh. Nah, kalau kita lihat virus itu ada dua, yaitu pada DNA, ada dua, DNA dan RNA. Kalau virus-virus DNA, dia itu menggunakan tempelan RNA dari horse-nya, jadi lebih stabil. Sedangkan kalau RNA, dia lebih unstable, karena dia, nomor satu, dia harus membentuk nukleusnya sendiri, sehingga mudah sekali bermutasi. jadi kita tahu sendiri strain virus-virus corona di Indonesia atau kita tahu sendiri, kita berbeda banget dengan yang di Jepang atau di Cina atau di Amerika. Jadi, kita punya karakter khas kita sendiri, karena dia, kita virus RNA. Oke, lanjut. setelah dia menempel, maka dia akan membajak host-nya. Nah, tentunya inangnya kita jadi inang yang buruk sih sebenarnya. Be a bad host for COVID atau semua jenis virus adalah tujuan utama kita dan kita sebenarnya sudah dibekali natural immunity, natural kekebalan alami. Oke, lanjut. Oke, lanjut, Mas. Nah, di sini mungkin saya akan aneh kenapa saya menggabungkan ini dengan suatu new life test atau penyakit tidak menular. Jadi, ada suatu jurnal yang mengatakan jika terjadi dua pandemi kolet apa yang terjadi, dua satu satu sisa ada pandemi daripada viral infection, kedua ada pandemi daripada PTN. Lanjut. Nah, NCD sebenarnya menempati angka kematian nomor 4 di dunia. Jadi, 63 persen. Jadi, banyak daripada ketika perang dunia. Nah, jadi, manifestasi NCD itu adalah pertama cardiovascular disease dengan segala komplimifikasinya cancer, respirasi disease, dan diabetes. Kalau kita lihat di bagian sebelah kuning ini banyak sekali ya penyebab-penyiap turun dari lifestyle disease. lanjut. Ini data di Amerika, jadi makin makin tahun, bukan makin makin rendah, tapi makin makin tinggi ya. Misalnya kaum rebahannya makin banyak ya. Kita inaktifitas. Kita, karena kita sini sebagai dokter, kita sini sebagai dokter juga kadang-kadang kita duduknya lama dan lebih 8 jam sehari kan gitu. Oke, lanjut mas. Nah, kita tahu sendiri di ini di Eropa gak cuman orang dewasa, satu dari tiga anak dari kita ini obesitas. jadi kalau ada 100 orang 30 obesitas. Kemudian di Eropa juga lebih dari 50% people itu ada overweight atau obesitas. Artinya lebih dari separuh. Sehingga saya lihat bahwa dunia ini gagal menahan laju dua hal yaitu obesitas dan diabetes melitus. Jadi, apa yang dicanangkan sejak tahun 70-an diet menahan laju diet low fat, rendahkan lemah, high green, banyak sehat dan moleksel, saya senangnya gagal. Oke, lanjut. Nah, kemudian ada juga nama physical inactivity pandemic. Ini juga sama juga. Sehingga sebenarnya hal ini disebabkan karena kita ini kurang mampu untuk bergerak. Jadi, kalau sebenarnya karena masanya gerak, maka tentunya tentunya jawabannya harus bergerak juga. Karena sebenarnya nanti ini ada hubungannya juga bahwa ekserses itu nanti akan memperbanyak di toko biogenesis lewat PGC Alpha 1. Jadi, nanti ada dua tipe ekserses, ada tipe yang resistan, yang kita nge-gym, ada tipe yang endurance, yang satu. Jadi, ada dua macam. Oke, nanti kita jelaskan nanti. Lanjut. Ini kita gambarkan secara cepat ini arus obesi trend 185 di Amerika. grafiknya makin lama kename terus naik makin naik terus tambah tambah naik terus bukannya makin turun makin meningkat. Nah, bukan PML B30 semua. Nah, di Indonesia sendiri dari kemainkas RI faktor penyakit tidak menular kita lihat di risk KESDAS tahun 2013 dan dikresi tahun 2018 dari angka 1,4 pada kasus kanker menjadi 1,8 dari penyakit ginjal kolonis dari 2 persen dari 3,8 libertasi 25,8 persen 3,4 jadi apa yang terjadi? Jadi terjadi di Indonesia sebenarnya jadi sudah bukan bukan makin turun makin dan beban pemerintah akan luar biasa. oke, lanjut Nah, obesitas ini kenapa saya bahas? Karena pada kasus menggemuk itu tidak hanya sekedar gemuk tapi dari pertama satu kita sebagian ada hipertrofi daripada adiposit adipositnya itu terjadi pengerasan yang kedua reduce brown bed adiposit tissue activity jadi gini adiposit fat ini sebenarnya kayak kita punya simpanan adiposit fat itu sebenarnya kalau yang coklat itu dia kaya dengan mitokondria sedangkan kalau dia whitening atau berkurang maka dia lebih banyak menghasilkan faktor-faktor adiposit inflamasi jadi intinya kalau orang obesitas itu mitokondrinya sedikit dipit dopletnya banyak ya lanjut nah pada kondisi sekarang dengan kita tahu sendiri bahwa kondisi hiperglykemik dengan hiperglykemik pasti hiperinsulin ya kan pada kasus hiperglykemik yang terjadi itu terjadi systemic insulin resistant dimana kita lihat sistem interresisten itu bisa terjadi pada ginjal pada otot-otot pada pembuluh darah kemudian dan banyak hal nah terjadinya hiperinsulin dan hiperglykemik menyebabkan terjadinya obesitas dimana adipose daripada tisunya makrovaknya juga akan juga berpengaruh jadi gini makrovak itu juga sama makrovak ada tipe 2 tipe M1 sama M2 makrovaknya tipe M1 dia yang kurus-kurus cepat bergerak sedangkan yang makrovak tipe M2 itu dia gomuk-gomuk lambat bergerak mungkin sama seperti untuk badannya oke lanjut nah nah segar yang saya bahas juga ini adalah gini bahwa insulin resisten itu seperti double coin dengan leptin resisten leptin itu lah hormon untuk membuat kita kenyang jadi artinya pada kas obesitas orang itu istilahnya jarang terasa dia itu mudah kenyang dia itu rasa dia lapar terus jam 6 dia makan jam 10 dia makan lagi camilan nanti jam 12 jam 1 makan siang jam 3 jam 4 pasti makan camilan nanti sore makan malam ya apalagi nanti malamnya udah menghsusat istilahnya otaknya istilahnya ada leptin asisten nanti hubungan sama glikogen dan segala macam glikogen itu adalah cadangan glukosa ketika kita melihat glukosa itu ada di deliver glikogen yang ada deliver itu sama setika kita gajian kalau kita semua dokter-dokter gajian kan mungkin semua disimpan di dongket kan pasti sisanya disimpan di bank itu sama kayak kita store fat jadi tinggi glukosa tinggi insulin maka kita akan jadi store fat yang menyebabkan penimbunan dipadu dipos fat dan skeletal ketika kita kita butuh makanya dipakai glukogen ketika glukogen itu habis hanya tifer yang punya g6 pd yang punya glukosa 6 fosfat dimana glukosa 6 fosfat itu adalah suatu kunci membalikkan setelah membalikkan setelah membongkar adipos pada jaringan lemak dan sup sakit enggak ada jadi bisa nyimpan tapi enggak bisa menggunakan lanjut ini mungkin sekanah sudah dokter dokter saya pada tahu medagomis obesity lanjut nah sebenarnya ini yang mau saya ketemukan di sini jadi kenapa pada virus COVID-19 itu yang kena itu metabolismenya jadi orang-orang yang bermasalah dengan metabolismenya dan kita lihat mungkin kita meratasi masing COVID-19 di ruangan yang dipineri dan segala macam kita lihat bahwa 85% lebih itu kasusnya pasti diabetes diabetes ya jadi kita sudah kecil-kecilan bahwa memang diabetes adalah kenapa itu membuka karena sebenarnya COVID-19 itu punya attachment yaitu S2 reseptor jadi reseptor S2 kita digunakan virus COVID-19 itu untuk sebagai jalan masuk entry point ketika tubuh kita ini tubuh tubuh kita ini istilahnya banyak apa istilahnya banyak makan yang kita tahu bahkan sekarang banyak gula tinggi kita tahu bahwa kalau kita beli es kepalamilo satu satu cupnya itu seribu kalori bayangkan kalau dua itu sudah cukup 2000 kalori ini kan lebih nah jadi hiperglykemi itu meningkatkan ekspresi dari S2 reseptor jadi hiperglykemi itu meningkatkan ekspresi dari S2 reseptor oke pelan-pelan ya S2 reseptor itu adalah pintu masuk dari COVID-19 jadi sebenarnya itu reseptor ini adalah mekanisme daripada aras dari tubuh itu untuk sebagai mekanisme komponitasi dari perglykemi nah akhirnya yang terjadi itu adalah tubuhnya di hijack oleh virusnya sehingga menyebabkan virusnya mudah replikasi kemudian nanti kita tahu ada namanya HIV jadi hipoxy indukse infektor juga sebagai faktor pertama dari replikasi jadi virus itu juga menyebabkan memakai HIV untuk replikasi virusnya lanjut nah ini kita lihat S2 S reseptor itu ada di seluruh permukaan tubuh ketika terjadi kasus superglykemi kita lihat jadi S2 itu kan dari angiotensinogen kemudian angiotensinogen 1 angiotensinogen 2 punansinogen 2 nanti menjadi angiotensin 1 sampai 7 yang dia anti-inflamasi kemudian sisanya adalah yang pro-inflamasi nah ini sebenarnya mekanisme tubuh ini karena ada sesuatu masalah metabolik nah ini yang dijadikan tempat masuknya lanjut nah ini mungkin saya penjelasannya jadi sebenarnya karena faktor ini meningkat karena hiperglykeminya jadi sebenarnya yang mau saya bicara di sini kenapa kita gak lebih mudah treat hiperglykeminya sehingga mekanisme di sini tidak terjadi semua oke lanjut nah ada hal menarik bahwa pada sitokin jadi sitokin stomp yang terjadi karena kita tahu kita sitokin stomp itu adalah suatu mekanisme tubuh jadi sebenarnya tubuh itu gini ada namanya T sel ada istilahnya ada ada humoral imuniti kemudian adaptif ada humoral imuniti adaptif itu adalah ketika tubuh diserang oleh virus dia berikatan dengan resep maka dia akan melakukan kelas penyerang nah ketika tubuh itu hiperglykemi maka yang terjadi itu adalah makrovaknya mengeluarkan sitokin atau mengeluarkan zat-zat yang menyebabkan dia menyerang terus dengan kita lihat bahwa kalau kita paling gampang sebenarnya daripada CT value kita lihat NLR ratio netrofil to limfosid jadi netrofil itu menunjukkan aktivitas daripada netrofil yang meningkat terus kenapa limfosid karena istilahnya semua pada posisi menyerang tapi lupa membentuk antibody jadi sebenarnya COVID-19 yang virus RNA ini adalah kata tuncinya adalah keterlambatan daripada T-cell atau sistem imun adaptif kehumoral kepelambatan keterlambatan kenapa? ada kronik inflamasi kepelambatan karena disitu terjadi istilahnya inflamasi berlebihan sehingga sel imunnya jadi lambat beta beta selnya lebih beta imunitinya lebih lambat nah kalau itu dibuat dipercepat adalah hal yang mungkin kalau kita mengatasi perbicaminya oke lanjut mas nah tadi di slide sebelumnya jelaskan bahwa ketika kita terjadi sitokin maka tubuh kita terjadi insulin resisten di adiposifat dan skeletal muscle pada saat yang lain KL6 dan TNS alpha menyebabkan lipolisis lipolisiskan menyebabkan lepasnya free fat acid dan viserol nah coba kita pikirkan pada satu sisi ketika tubuh itu terkena inflamasi atau sitokin dia melepaskan banyak lipolisis banyak lipolisis sebenarnya apa itu apa sih fungsinya lipati acid disini yang kedua kenapa terjadi insulin resisten kita jadi masalah jadi sebenarnya tubuh kita terkenal virus jadi sikses anorexia kamu makan terus jadi lipolisis berlebihan nah rupanya sebenarnya tubuh kita itu sudah menyiapkan apa yang akan terjadi oke lanjut nah jadi uptake FFA sebagai source energi untuk inflamasi itu digunakan disini kita lihat bahwa ATP yang digunakan yang dihasilkan oleh betoksidasi dari CPT1 itu sebenarnya digunakan energi saat inflamasi sehingga tubuh itu tidak perlu asupan glukosa dari luar nah kenapa tubuhnya sudah insulin resisten adipose fat kemudian di muskulusnya kalau kita berikan intake kalori yang tinggi glukos apa yang terjadi lanjut nah apa yang terjadi ini adalah rundle cycle dimana kita tahu sendiri bahwa ketika kita makan glukosa dengan lemak kita makan nasi padang kita nasi makan karbonnya kita makan santan sebagai fatnya yang terjadi glukosnya dia ada glute reseptor ada glute reseptor 1 dan glute reseptor 4 nah disini ketika dia sudah pakai glukosa maka dia akan jadi pirufat pirufat jadi astel koa nah dia akan menghambat jalur daripada pemakaian sel lemak sehingga CPT1 terhambat artinya ketika kita makan nasi padang nasinya disimpan sebagai energi lemaknya disimpan jadi kita tidak bisa pakai lemak nah sebaliknya juga nanti kalau ketika kita sudah pakai lemak kita juga istilahnya tidak pakai glukos tapi ada caranya oke lanjut nah ini jurnal yang menarik ini incidental jurnal di Yale University yaitu ada suatu case pada ini kasus-kasus OTG OTG itu artinya tidak kita tahu sendiri jadi dilakukan PET scan dimana FTG-nya yaitu satu glukos glukos hanya diganti 4 kemudian dilakukan PET scan tampak pada gambar itu dia berkumpul pada daerah-daerah yang glukolitik disini terdapat daerah paru lanjut ini jurnalnya sangat mengejutkan sekali kenapa ada dua jurnal jadi jurnalnya menunjukkan bahwa sebenarnya virus ini memakai glukosa berarti jadi apa yang ngumpul jadi sebenarnya yang kita selama ini bilang kalau sakit lu harus makan ya kan dan makanan kita kasih tinggi tinggi glukos menyebabkan itu yang dipakai sebagai sumber energi untuk virusnya oke lanjut nah jika sel terinfeksi virus maka glukosa tinggi untuk membentukkan antara replikasi glukosa masuk kita belok ke kiri untuk membentukkan nukleotidsnya dia juga pakai fatty acid untuk membentukkan membran selnya ingat bahwa virus dia tidak bisa hidup sendiri dia harus ada inang dan dia juga bisa pakai glutamin glutamin itu adalah biasanya kita ambil dari otot dia pakai alpha-keto glutarab masuk ke t-cell cycle sama juga dimentuk oke lanjut nah ini juga tadi saya jelaskan typical makrovac beresalkan sos jadi kita lihat pada M1 makrovac itu pro-inflammasi dia biopolisis dia tinggi kemudian ada mTOR mungkin kita tahu sendiri nanti kalau yang yang pernah belajar tentang otofagi gimana mTOR dan AMPK itu akan berkesinambungan ya kan pada M2 makrovac dia anti-inflammatory dimana dia pakai oksidasi posforilasi dan AMPK jadi untuk ini anti-inflammasi lanjut ini sama juga hampir sama dengan yang tadi lanjut nah kenapa sih saya bahas masalah fasting fasting ada intermittent fasting ada dry fasting water fasting artinya sebenarnya pupuk kita ini sudah dibekali cara untuk menangkal virus-virus itu kenapa harus fasting oke next ya fasting itu evident base-nya banyak ya dia bisa mengkorki semua metik metabolik akmalistis dan dia very popular dan fasting itu itu gampang semua orang bisa melakukan simple tinggal tutup mulut selesai ya jadi fasting ada dua ada yang fasting kita ketika muslim kita ramah dan fasting kedua adalah intermittent gak usah makan tapi kita minum boleh elektrolit boleh oke lanjut nah terjadi apa yang terjadi maka pada intermittent fasting itu peningkakan keton bodis adenobrektin kortisol grelin meningkat kemudian insulin sensibilitas juga meningkat di termasuk di di daerah skeletal muscle dan di daerah adipose fat oke lanjut ya kita lihat sendiri kalau mayor benefit daripada autofagi kenapa saya bilang autofagi autofagi ini sebenarnya didemukan oleh Profesor Yoshinori dia sendiri juga mungkin dia menisih fasting jadi ada beberapa cara yang tercepat untuk menghasilkan autofagi top 1 fasting yang kedua itu adalah olahraga eksersis yang ketiga itu kita mengurangi low carb di bawah 50 gram atau mungkin kalau kita lebih kuat lagi di bawah 20 gram sehari yang terjadi akan terjadi peningkatan imun sistem ya kenapa imun sistem meningkat karena pada fasting terjadi peningkatan AMPK nya AMPK itu adalah proses katabolismennya nah pada fasting dia akan menghibit jadi dia akan menghambat integran di damage atau oxygen jadi fasting sendiri menyebabkan terjadinya lipolisis dimana lipolisis itu sebenarnya nanti akan kita jelaskan digunakan oleh sel-sel T-effector jadi digunakan oleh sel-sel misalnya sel-sel memori jadi kita gak tahu covid ini sampai kapan akan terakhir tapi ketika kita sudah punya antibody yang baik ketika kita reinfected ulang jadi karena kita punya sel memori yang baik maka sel memori itu bisa membuat kita lebih terhadap virus karena ini serenya banyak oke lanjut nah disini saya jelaskan kalau ketika kita butuh lipolisis kita gak bisa seperti waktu kita puasa ramadhan kita kan sering kali kena slogan berbuka dengan yang manis padahal itu adalah hatisnya tebota sosok kita harusnya berbuka dengan kurma nah ini jadi ketika kita pada 4 jam pertama 21 round kemudian dari situ sampai 28 jam kemudian dia pakai glikogen 4 jam udah mulai turun nah biasanya udah mulai terjadi glukoneogenesis jadi sebenarnya kita masih itu sampai sekarang ya masih ingat kasusnya melayan yang terpendam ya bukan terpendam maksudnya terapung-apung 50 hari ditemukan di Guam di Jepang dia juga gak makan nasi ya dia makan ikan aja ya gak ada yang jual lontong juga ya lanjut nah jadi ini ada jurnal di Elsevier yaitu induksi of ketosis sebagai potential traffic option to limit hyperglyme dan prevensi token storm pada COVID-19 oke lanjut nah yang terjadi ketika kita masih menggunakan ketamurusnya glukosa maka M1 berperan besar untuk menyebabkan pro-inflammatory yaitu Tl-Alpha L1 sampai L6 maksudnya glukosa menyebabkan tadi yang sebagian pada kasus hyperglyme menyebabkan glikolisis pentaspos 4B untuk pembentukan daripada nukleusnya kemudian juga ada untuk pembentukan daripada membran selnya kemudian pro-inflammatory token jadi dengan nambah glukosa maka nambah cytokin pada cytokin oke lanjut nah ketika kita ketika kita tidak menggunakan glukosa metabolisme yang terjadi adalah virus tidak terjadi pro-inflammatory cytokin disitu kita lihat diambat maka yang terjadi tidak akan terjadi proses pembentukan virus badan virus oleh pembentukan membran virus oke lanjut nah ini juga sama jadi BHB jadi beta hidrosip buktirat dia juga bisa kita lihat di di itu gambarnya dia menahambat glikolisisnya oke ini juga lihat gambar daripada sel-sel yang memakai satu sisi glukolisis satu sisi ketosis jadi ketosis ingat ketosis bukan ketosis dosis ketosis itu single metabolisme kalau ketosis dosis itu double jadi glukos tinggi keton tinggi itu bahaya semua pasti gak mau tapi kalau ketosis ini adalah glukosa rendah keton tinggi ini ketonnya zat antara aja oke lanjut nah jadi sebagai konklusi PTTM atau non-komunikasi dibakukan banyak kasus diabetes obesitas dia makin bertambah tiap tahun nah covid-19 sebabkan malfum daripada imunitas sistem tingginya kadar glukosa akibat lifestyle atau makan pengorih fasilitas covid-19 yang dibuktikan dengan PET scan kemudian penjagaan awal dengan puasa adalah booster imunitas yang akan menghilangkan kejawa awal jaman jika sitokan storm fasting mudah dan murah kan seorang bisa melakukan tetap patuh protokol kesihatan ini masih yang tadi mas gambar ini gambar gambar ronsen selain ini mas next slide ini ada saya bimbingan saya di salah satu rumah sakit Arjun Ahmad seseorang dengan happy voxia sebelumnya sudah tinggal meninggal ini perbukan di sifernya naik ya kan dari 14 14 nah kita lakukan fasting ini hari pertama hari kedua hari pertama setelah dia lakukan 23 jam puasa lanjut mas pening jadi membrannya juga hilang disini dan ini artinya nyata biasanya setelah 23 jam lakukan puasa atau mungkin yang gak kuat puasa mungkin tetap minum ya itu biasanya hari keduanya domoleh diari diari itu ada pertanda sebagai pertanda detoks dan saya yakinkan ke dokter anaknya waktu itu dok itu akan hilang dan akhirnya membaik juga Alhamdulillah pastinya itu siapa dan anak oke lanjut lanjut mas Budi oke terima kasih semua kita satu berikan kesehatan dan kekuatan melawat COVID-19 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih dokter Sokobal kemudian kita lanjutkan saja ya mas Budi ya ini apa namanya pemateri kedua jadi teman-teman mohon jangan resen dulu simpan pertanyaannya dulu boleh kalau untuk pertanyaan apa materi dari dokter Boleh silahkan ditulis di kolom chat saja dulu ya kemudian kita lanjutkan ke materi kedua mas Budi tolong apa biodatanya dokter Piprim ditayangkan ya ini adalah biodata pemateri kita yang kedua yaitu dokter Piprim Basarah yang merasok spesialis anak pendidikannya beliau di yang kedokteran umum di FKU 4 lulus tahun 91 kemudian spesialis anak di FKUI lulus tahun 2002 kemudian konsultan jantung anak FKUI Institut Jantung Malaysia lulus tahun 2011 untuk lengkapnya ada di paparan di depan kemudian saat ini beliau selain sebagai edukator di media sosial ini banyak teman saya dok yang mengikuti IG-nya dokter Piprim ini kemudian juga dokter spesialis anak praktik di klinik rumah vaksinasi keramajati dan dokter konsultan jantung anak di RSCM dan di rumah eko praktik mandiri ya begitulah biodata dari pemateri kita yang kedua ini juga dokter Piprim dongengnya juga enggak kalah seru daripada pemateri pertama silahkan dokter Piprim dipersilahkan untuk memulai paparannya silahkan terima kasih dokter Rulan suara saya terdengar ya terdengar dok salah satu di silent ya dok di saya aku yang ini lift aja deh salah satu aja lift aja biar gak feedback ya saya matikan videonya suka juga telat oke 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 ya kelihatan ya ya baik kalau tadi dokter Kobel sebenarnya udah cukup sih presentasi dokter Kobel aja ini tambahan aja ya jadi bagaimana mencegah silent metabolic syndrome pada era pandemi ini ya ini kita lihat bisa jelang libur panjang di akhir bulan Oktober mendatang sejumlah warga bersiap untuk mudik atau berwisata melepas penat namun warga wajib waspada terkait potensi klaster liburan panjang yang mungkin bisa terjadi berlibur berlibur mungkin menjadi salah satu solusi bagi warga yang sudah penat dan jenuh di rumah selama pandemi COVID-19 melanda pembatasan aktivitas sosial di berbagai daerah menjadi penyebab interaksi menjadi terdatasi dan kini sejumlah daerah sudah mulai bebas dari zona merah COVID-19 silaturahmi dan rekreasi menjadi pilihan untuk sejenak melepas frustasi namun warga yang akan mengisi libur panjang dengan mudik atau rekreasi tak boleh lengah apalagi abai dengan kebiasaan baru mentaati protokol kesehatan terlebih kita tidak pernah tahu apakah orang yang berinteraksi dengan kita benar-benar bebas dari virus corona atau tidak belanja dari kasus di sebuah kedai kopi di kota Seoul, Korea terdapat super spreader di tengah masyarakat super spreader adalah individu atau orang yang mampu menularkan virus ke puluhan atau ratusan orang dalam waktu singkat lalu bagaimana cara kita bisa tertular super spreader di antaranya berada di ruangan tertutup dengan sirkulasi udara buruk menetap di tempat yang sama dalam waktu yang cukup lama hingga abai mentaati protokol kesehatan di antaranya menggunakan masker dan menjaga jarak selain itu sejumlah tips bisa dijadikan acuan berlibur aman di antaranya hindari percikan air liur saat berbicara atau berinteraksi hindari kerumunan yang menyebabkan tidak ada jarak dengan memilih daerah wisata yang tak terlalu padat pastikan lokasi liburan termasuk zona hijau dan menerapkan protokol kesehatan ketat dan yang tak kalah penting pastikan kondisi kesehatan keluarga prima berlibur baik untuk kesehatan psikologis namun tidak meninggalkan tanggung jawab untuk melindungi diri keluarga dan orang lain dari resiko COVID-19 sikap bertanggung jawab juga baik untuk kesehatan mental tim liputan Jelang libur panjang pada akhir Oktober 2020 terjadi peningkatan jumlah penumpang kereta api jarak jauh yang berangkat dari stasiun Pasar Senen calon penumpang disarankan menjalani repites pada H-1 keberangkatan untuk menghindari tertinggalnya kereta Senin pagi ini stasiun Pasar Senen Jakarta terpantau ramai jumlah penumpang antri berjalani repites sebagai persyaratan naik kereta api Jelang libur panjang pada akhir Oktober 2020 memang terjadi peningkatan jumlah penumpang kereta api jarak jauh yang berangkat dari stasiun Senin Hal ini pun juga berdampak pada antrian repites di stasiun Kecatat pada 24 dan 25 Oktober 2020 layanan repites di stasiun Pasar Senen dan stasiun Gambir melayani hingga 1.100 calon penumpang per hari Sekian berita Jadi intinya adalah ini kita masih ada di penghujung libur panjang ini bakal ada lanjakan kasus Idul Fitri kemarin 93 persen 17 Agustus 58 persen Tahun baru Hijriah 118 persen ini nggak tahu nih liburan panjang yang kemarin ini berapa lagi yang naik dan tekan-tekan sekalian kita lihat bahwa ini kasus kita itu belum ada wave-nya kalau luar negeri kan udah ke atas mulai ke bawah ya Indonesia itu masih begini terus nggak tahu kapan ini masih meroket terus nggak tahu kita kapan begininya artinya artinya Indonesia ini masih panjang pandeminya masih panjang lagi transmisi keluarga kluster keluarga ini juga misalkan salah seorang bawa virus kemudian nularin ke semuanya terus dari sini nular lagi ke sini 66 persen ini berjok ya kluster keluarga sayangnya keluargamu jadi sebetulnya ada yang bilang semua orang akan ter-covid pada waktunya apalagi di kita di Indonesia ini seperti itu nah problemnya tadi seperti sudah diungkap dokter kobal kalau orang-orang sehat aja sih oke-oke aja tertular covid jadi ini seminar kita ini bukan tentang bagaimana mencegah tertular kalau mencegah tertular sudah pasti itu dengan 3M itu pakai masker mencuci tangan menjaga jarak tapi yang kita bahas malam ini adalah bagaimana kalau sudah tertular atau bagaimana mencegah supaya kalau tertular orang itu metabolik sindromnya sudah benar duluan karena metabolik sindrom itu the silent epidemic jadi dia diem-diem aja jahatnya kan gitu ya jadi ini beat the silent killer banyak tulisan-tulisan orang metabolik sindrom itu the silent killer pembunuh yang diem-diem gitu ya ini ya silent killer comparable to hypertension jadi tadi juga sudah disinggung nih kalau obesitas ketemu dengan pandemi covid nah di sini masalah besarnya kenapa karena orang ke obesitas memang sudah bermasalah dari sisi disfungsi kemudian kemudian di sini bermasalah dia ada hipertensi tadi S2-nya juga resepturnal tinggi LDL-nya yang small dense-nya tinggi tergisir-nya tinggi HDL rendah inflamasi low grade inflamasi hipercoagulability jadi dia darahnya gampang menggumpal ada juga peradangan di endotelnya kemudian ginjalnya juga udah bermasalah jantungnya juga bermasalah fungsi parunya juga bermasalah tidurnya juga susah sering osas obstructive sleep apnea syndrome kemudian obesitas juga jadi reservoir jadi kalaupun dia gak sampai fatal dia kemudian jadi pabrik pemproduksi covid-nya itu sendiri gak negatif negatif ini bagaimana orang obesitas jadi reservoir viral clearance-nya jadi menurun makanya gak heran kalau orang obes itu jadi positif melulu swabnya itu positif aja gak negatif ini dia masalahnya obesitas itu juga bermasalah di outcome-nya makin besar BMI-nya makin tinggi kematiannya ini kita sudah tahu semua sebetulnya jadi diabetes masalahnya adalah prevalence orang-orang yang sehat secara metabolik itu ternyata sedikit metabolik kesehatan metabolik itu ada 5 unsur pentingnya lingkar pinggang gula darah triglycerid kolesterol HDL dan tekanan darah orang Amerika dewasa itu hanya 12% yang sehat secara metaboliknya artinya memenuhi syarat ini saya deskripsikan disini mungkin bisa juga di capture dan kita ukur masing-masing kita lingkar pinggangnya yang lebih tepat ini nih kalau di Indonesia lingkar pinggang dibanding tinggi badan itu kurang sama dengan setengah jangan panggil tinggi badan karena orang Asia tingginya pendek-pendek kalau pakai 90 ini untuk tinggi 180 kalau tingginya 160 pakai yang ini gula darah puasa di bawah 100 Hb1 C di bawah 5,7 triglycerid di bawah 150 HDL kolesterol baiknya laki-laki 140 perempuan di atas 150 tekanan darah di bawah 120 per 80 dan tidak minum obat apapun untuk hipertensi diabetes kolesterol kalau satu aja kita enggak termasuk orang yang sehat metabolismenya saya bagus semua kecuali minum obat hipertensi berarti enggak aci enggak masuk harus semuanya itu oke tanpa obat tanpa obat hanya dengan lifestyle semua itu bisa sebetulnya ini dia namanya sindrom insulin resisten jadi insulin resisten ini akan membuat semuanya bermasalah semuanya bermasalah satu paket komplit satu paket komplit ini sebetulnya akarnya dari insulin resisten nanti kita akan lihat ini mortalitas sudah tahu bagaimana mortalitas orang yang metabolic sindrom hospital mortalitasnya dengan metabolic sindrom meningkat 3,4 kali meningkat tinggi ini di South Korea juga sama jadi baik di Asia maupun di Amerika sama saya ingin bahas tentang ini jangan lupakan sejarah kita harus tahu kenapa dunia ini begitu bermasalah sebetulnya salah satunya adalah ulah orang ini saya kesel banget sama dia Encel Kiss ini tahun 1954 dia bikin ini dia tinggi lemak berhubungan dengan kematian akibat peningkat jantung koroner dia membuat hipotesis dan kemudian dia ada penelitian yang dia tampilkan data-data itu yang menunjang hipotesisnya jadi makin banyak asupan lemak makin tinggi kematian karena koronernya gitu ya kira-kiranya tapi ternyata case ini dari 22 negara itu dia hanya pilih negara yang menunjang teorinya 1, 2, 3, 4, 5, 6 hanya 6 negara yang diambil dan dia bikin hipotesis begini padahal kalau dibuat secara utuh dia ini sebetulnya hubungannya kecil saja apalagi lemak yang dimaksud di sini adalah lemak margarin margarin ini kita tahu adalah satu transfer yang bikin informasi berbeda dengan kalau dia asupan lemaknya adalah bakter atau lemak sehat yang lainnya jadi case ini dia bikin fake kita tahu kan kalau statistik itu ada lies dumb lies statistik ini bermain di situ dan cilakanya ini dipercaya oleh semua orang sampai sekarang bahkan para pakar kedokteran di zaman yang sama ada namanya Profesor Yudkin itu dia bikin alternatif hipotesisnya bahwa yang berbahaya itu sebetulnya gula gula itu mematikan bagaimana gula menggunuh kita dan apa yang dapat dilakukan untuk menghentikannya jadi kemudian ada debat great debat fat versus sugar lemak lawan gula masalahnya adalah Ansel Keys ini pinter ngomong pinter debat John Yudkin itu tidak terlalu pinter ngomong maka pada saat dia debat-debatan terbuka John Yudkin ini kalah debatnya dibandingkan Ansel Keys sehingga kemudian apalagi produsen-produsen ini sugar dan processed food itu mendukung Ansel Keys kenapa? karena kalau Yudkin ini yang menang dan orang-orang pada ini industri yang didukung oleh sugar dan processed food ini akan mati oleh karena itulah ini secara profesi John Yudkin ini kemudian dibully dimatikan dipersekusi secara profesional dan kemudian dia dianggap ngawur gitu ya kira-kira tapi bagaimana sebetulnya kalau Yudkin yang benar dan Sykes ini yang salah jadi hoax lemak bikin sakit jantung koroner itu bertahan lebih dari 50 tahun bayangkan dari 84 ini kita lihat kolesterol itu jelek Juli 1999 ini butuh waktu berapa 15 tahun sudah mulai kolesterol ini tidak apa-apa baru 15 tahun kemudian 2014 30 tahun setelah ini baru makan lemak tidak apa-apa tapi 2014 sampai 2020 itu belum ada perubahan signifikan pada standar tetap yang namanya lemak itu jahat dianggapnya telur kuning telur terutama ini apa nih butter ini keju lemak hewan minyak kelapa itu dianggap sebagai sesuatu yang jahat sebaliknya maka kemudian karena orang itu nalurinya akan mencari kelezatan ketika dia dilarang menikmati lezatnya lemak dia akan lari ke lezatnya gula karena makanan yang bikin lezat itu kalau tidak lemak ya gula jadi larilah ke sini makanan semua ini mungkin makanan kita sehari-hari juga ini makanan saya dulu mantan ini dianggap bagus kira-kira nah si case ini tidak berhenti di situ sebelumnya tahun 44-an dia juga bikin penelitian biologi human starvation di penelitian ini kita lihat ya orang dibikin kelaparan dikurangin kalori 3 bulan dikasih 3 bulan dikasih 3 bulan 6 bulan dikasih 1.570 kalori tapi makanannya apa makanannya ini bubrian roti makaromi semuanya karbon seribu kalori apa yang terjadi apa yang terjadi apa yang terjadi setuhunya turun hipotermia basal metabolismenya turun orang ini jadi gak kuat apa-apa latihan lari juga gak bisa terus dia obsesif dengan makanan pikirannya makanan terus makanannya yang mencuri makanan di tempat sampah jadi orang kayak gini semua jadi dia dikasih seribu kalorian seribu berapa tapi karbohidrat semua dari penelitian ini Kiss juga bilang bahwa orang itu gak boleh lapar gak boleh kurang kalori akibat kemudian dari penelitian penelitian Case diantaranya seperti ini dibuatlah rekomendasi diet sesuai dengan standar Amerika yaitu low fat harus sering makan gak boleh lapar karena kalau lapar takut kurus kering kayak orang penelitian itu tadi dan 2-3 kali snack jadi begini standar American diet jadi breakfast makan snack ada snack diantaranya ada lunch ada snack di dinner ini terkait dengan increase insulin ada snack lagi disini ini mungkin juga sering kita kerjakan jadi gak pernah kosong si perut itu dari makanan apalagi makanannya low fat karena low fat dia pasti high carb ini ada satu survei yang juga cukup menarik dari Enhance Enhance ini bikin survei dari 2011 sebetulnya apa sih yang bikin problem obesitas di masyarakat Amerika itu ternyata konsumsi fat yang tadinya 65 dia lebih dari karbohidrat kemudian makin lama makin turun karena orang ditakut-takuti dengan lemak dan kemudian naiklah karbohidratnya tadi disebutkan bahwa ketika orang itu ditakut-takuti dengan lemak dia akan cari kelezatan yang lain dari karbohidrat pada saat itu yang bersamaan dengan itulah meningkatnya kasus obesitas tadi Dr. Kobel sudah menjelaskan di sini tahun 76-80 ini standar American Diet dibuatkan kemudian dia melejit obesitasnya kenapa kira-kira kenapa ada dokter gemuk saya ini umur 50 tahun saya seorang konsultan jantung anak padahal spesialis anak senior itu gak ngerti bagaimana cara mencegah gemuk gak ngerti sama sekali ilmunya gak ngerti saya kira dengan low fat itu bisa mencegah ternyata ini salah satu kuncinya adalah insulin the main driver of obesity bukan kalori ini kata Dr. Jason Fang kalau nanti ingin tahu lebih lanjut bisa lihat video-videonya Dr. Jason Fang bahwa manusia itu sebetulnya ada insulin dan glukagon insulin itu hormon yang major main hormon yang berfungsi untuk anabolik feeding and storing sedangkan glukagon itu untuk katabolik fasting and burning kalau seimbang insulin dan glukagonnya maka hidup itu menjadi enak jadi tenang tapi karena manusia modern itu anaboliknya terus-terusan makan melulu kurang gerak jadi storing terus maka inilah yang kemudian menjadi masalah karena anabolik itu terkait insulin jadi insulinnya tinggi terus-terusan dia akan anabolik terus-terusan nah di sisi lain kita bisa lihat kalau dari sisi makronutrisi maka makanan yang merangsang peningkatan insulin dengan cepat dan turun lagi cepat itu karbohidrat protein ini moderate dan lemak itu hampir sedikit sekalian 5-10% dia merangsang keluarnya insulin kalau puasa ya insulinnya tetap rendah jadi kalau dari teori ini sebenarnya kita bisa tahu bagaimana cara mengembalikan insulin supaya gampang kita kembalikan ke sebab muasalnya kalau orang itu masyarakat modern itu sakit gara-gara keseringan makan dan makannya yang merangsang insulin langsung tinggi kalau mau berubah kita harus melakukan yang sebaliknya sederhananya ini kita lihat bagaimana insulin itu terus menerus tinggi apa akibatnya ketika hiperinsulinemia berlangsung kronik maka terjadi insulin resisten ini bisa bolak-balik makin hiperinsulinemia makin insulin resisten makin insulin resisten produksi insulin makin tinggi terus sampai akhirnya kemudian terbentuk diabetes disini juga bikin obesitas cancer dan seterusnya tadi dokter kobel sudah jelaskan kemana-mana bisa kardiomopati bisa ke syaraf dia bisikin Alzheimer hipertensi terus segala macam hipertensi itu yang katanya orang harus minum obat seumur hidup sebetulnya kalau insulinnya dibikin sensitif itu bisa turun tensinya dan bisa stop obat sama sekali apakah kita ini susah turun berat badan lapar melulu cepat capek craving lapar melulu fatig after meal habis makan bukan seger malah capek kemudian sering sakit berpindah-pindah buncit yang susah diturunkan estrogennya dominan pada perempuan sehingga tiroidnya rendah imbalance hormonal kemudian pada perempuan polycystic overham syndrome ada jerawat berbulu wajahnya kemudian susah punya anak kalau pada laki-laki ada disfungsi ereksi ini adalah salah satu buku salah dua buku yang saya kira akan mengubah cara pandang kita terhadap metabolik sindrom kepada obesitas dan pada diabetes kita lihat bagaimana sebetulnya intinya adalah hormonal obesitas jadi sebetulnya obesitas itu kalau teori konvensional kan kalori in kalori out karena orang gemuk itu kebanyakan makan kurang gerak ya ada benarnya cuman gak sepenuhnya benar yang lebih benar dekat dengan kebenaran adalah ini karena high insulin yang terus-menerus maka itulah akan bikin obesitas makanya ini penting untuk tahu what to eat apa yang dimakan apa yang kita makan jangan sampai selalu merangsang tingginya insulin ini cortisol yang tinggi juga bisa bikin high insulin orang stress biasanya juga gemuk juga atau fatening karbohidrat jadi karbohidrat karbohidrat yang dimakan terus nah jadi kalau what to eat ini advice-nya dari dokter Jason Fang hindari gula less refined grains moderate protein jangan takut makan lemak natural itu seperti lemak hewani minyak kelapa kemudian makanlah unprocessed ini semua makanan yang gak ada barkutnya kalau makanan ada barkutnya pasti diproses ini masalahnya sering jadi makanan kita kemudian juga adalah when to eat kalau tadi what to eat sekarang when to eat kapan harus makan nah kapan harus makan ini nanti terkait dengan yang disebutkan oleh dokter koba adalah intermittent fasting jadi kita ada makan itu ada jendela makan karena itulah sebetulnya akan bikin insulin resistent ini selesai masalahnya high insulin insulin resistent terus bolak-bolik di obesitas juga disini juga nanti bisa jadi bikin diabetes jadi what to eat and when to eat itu menjadi sangat penting don't eat all the time jangan snacking ini sangat bertentangan dengan standar American diet yang nyuruh orang snack jam 10 snack jam 15 dan nanti ada late supper atau snack sebelum tidur orang dilarang untuk lapar karena ngikut penelitiannya Encel Keys tadi karena kalau lapar takut badannya kurus kering habis bahkan orang diabetes dianjurkan makan 6 kali sehari nah ini dari penelitian-penelitian yang dilakukan ada diet emat rendah karbohidrat atau diet ketogenik atau very low carb ini sebenarnya gak semua low carb itu ketogenik nah dibandingkan ini penelitiannya banyak sekali membandingkan dan ternyata memang low carb ini banyak sekali keunggulannya keunggulannya banyak dari berat badan sih gak terkalahkan paling bisa cepat menurunkan tapi bukan hanya itu ada sindrom metabolik yang kita bicarakan kali ini semua fitur sindrom metabolik membaik hanya dengan low carb apalagi kalau ditambah dengan fasting nah ini dia jadi ini diet rendah karbohidrat dibandingkan dengan diet rendah lemak pada sindrom metabolik low fat ini yang biru low carb ini yang merah ini kita lihat dari triglyceridnya saturated fat fatty acid itu triglycerid di tubuh itu turunnya jauh low carb ini kemudian dari HOMA-IR HOMA-IR turun jauh HOMA-IR untuk tahu insulin resistan insulin resistan langsung turun dia langsung sensitif insulinnya L-small LDL yang ini turun yang low carb yang ini malah naik yang low fat kemudian dari sisi triglycerid HDL nya naik jadi kalau kita lihat diet rendah lemak dibanding rendah karbolida ini sudah KO duluan diet rendah lemak dibanding diet rendah karbolida dari sisi sindrom metabolik kita kembali ke parameternya termasuk ini juga triglyceridnya turun sekali jadi diet amat rendah karbolida ini memperbaiki semua fitur sindrom metabolik lingkar tinggang jangan ditanya hipertensi lepas obat hiperglykemia yang diabetes aja bisa reverse bisa sembuh triglycerid rendah banget HDL nya naik banget jadi sebetulnya pilihan paling tepat di saat pandemi seperti ini kalau kita mau cepat mereverse sindrom metabolik itu gak ada alternatif lain sebetulnya selain ini masalahnya adalah ini ada miskonsepsi kolesterol jahat memang pada orang-orang yang menerapkan low carb itu biasanya LDL nya akan meningkat tapi coba kita lihat ini jangan rely on kolesterol LDL atau total kolesterol aja karena 77% orang serangan jantung kolesterolnya normal kira-kira ini heart attack with normal LDL jadi LDL normal itu masih juga terkena serangan jantung ini kita lihat dari studi Framingham Heart Study kita lihat LDL nya tinggi tapi HDL nya juga tinggi it's okay dia akan bermasalah kalau LDL nya tinggi HDL nya rendah ini HDL nya cuma 25 disinilah risiko kematiannya meningkat jadi kalau LDL itu tidak berdiri sendiri LDL tinggi lihat HDL nya seperti apa nanti juga lihat TG nya seperti apa jadi LDL itu dapat menuntuk plug apabila telah mengalami modifikasi ada oxidized jadi small dense LDL ini dia jadi mungkin terkena dengan sejawat kalau melihat LDL sama total kolesterol jangan stress dulu lihat rasio TG per HDL nya kalau TG per HDL nya rendah LDL yang tinggi itu tipe large boyan it's okay LDL yang ini okay yang jelek itu kalau LDL nya tinggi HDL nya rendah ini bahaya ini ini yang tipe small dense ilustrasinya begini kalau kita berdiri di tepi sungai ada LDL large boyan ini seperti bola foli pantai gede tapi enteng melayang-layang sedangkan small dense seperti bola golf kalau di plung dia langsung mengendap di dasar menempel di pembuluh darah dinding pembuluh darah yang bikin atrosklorosis kira-kira nah ini melayang-layang kalau ini tenggelam jadi itulah yang harus kita perhatikan saya kira ini di penghujung presentasi efek intermittent fasting on health aging and disease ini kita lihat bagaimana di sebuah jurnal yang keren ini jurnal of medicine ini Q1 kalau yang sering publikasi jurnal di internasional ini Q1 efek intermittent fasting on health aging and disease jadi pada kesehatan anti-aging awet muda dan penyakit bagaimana manusia itu ketika dia sering puasa bukan makan lima kali enam kali sehari itu justru kunci kesehatannya jadi ada metabolic switching antara recovery antara makan dan tidur yang cukup dan antara fasting dan exercise jadi harus bulak-balik bulak-balik nah ini dia dia usulkan ada pendidikan medical education karena kita gak pernah diajarin bagaimana puasa ini ada lifestyle change centers ini mesti diajarkan juga di dietitian biasanya dietitian langsung berdiri bulu kuduknya ketika ada anjuran puasa kadang-kadang begitu ya jadi ada balance lifestyle ketika kita rest and sleep healthy eating dan fasting and exercise saya kira itu intermittent fasting bisa 16-8 nanti kalau berminat kita bisa bahas lebih lanjut lanjut ya nah ini kira-kira saya sendiri ya sebagai mantan obesitas ya 2016 beratnya 95 tinggi 173 kemudian setelah ping gampang aja jadi langsung ya bisa kira menjadi kurus itu gak susah-susah amat gitu ya Pak Jokowi nah ini makanannya begini emang akan keracunan kalau kita makan beginian ikan, sayur emang akan keracunan jadi bisa kuat sepedanya dan sebagainya nah ini dia dokter opotumon katanya dokter bilang you are obese padahal disendiri buncit ya kenapa ada dokter obese ini dia dokter obese kata dia nih saya seneng nih akhirnya ada dokter yang gak pernah ngomelin saya gara-gara berat badan saya ya jelas dokternya juga obese nah ini dia saya waktu itu masih 50 tahun 53 tahun ya obesitas hipertensi juga ya mengalami masalah khas bagaimana orang obese gak bisa gunting kuku kaki sering ngantuk ekstrim kalau nyitir mobil ya lapar mulu ya tidurnya ngorok gitu lalu kata menantu saya mau jadi manusia satu kintal ya waktu itu hampir nyaris satu kintal ya lalu ketemu dengan psikiater senior saya yang ngajak pola hidup lokap dan puasa dan kemudian berasa bergairah kembali lebih bertenaga fensi saya alhamdulillah oke banget sekarang tanpa obat apapun ya nah ini karena saya selalu cek lab tiap 6 bulan biasanya kan karena saya takut juga ini pola lifestyle saya bener apa bikin saya masuk jurang tapi semua parameter sindrom metabolik saya membaik triglycerate saya berapa nih ya terakhir itu nih triglycerate nya 50 HDL nya 65 tuh TG per HDL nya di bawah 1 nah ini yang protektif TG nya 50 HDL nya 65 justru lebih tinggi dari TG nya HDL nya TG per HDL nya di bawah 1 ini protektif insya Allah ya kalau ajal sih ya udah waktunya ya walaupun sehat kalau ajalnya datang datang aja jadi saya kira itu terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih TG PIPRIM selanjutnya gimana kita lanjutkan pertanyaan betul sudah ada beberapa pertanyaan yang saya lihat sudah ada 5 orang yang bertanya dan sebegini sudah dijawab juga di kolom chat dokter bulan kita mulai dari yang pertama dari dokter Ari Widyasa dokter Ari Widyasa ya ya yang tadi sudah dijawab sepertinya sebagian sudah dijawab memang ini sepertinya ada yang dari dokter Suci Lilisa dok oh yang belum dijawab ya ada 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 dua pertanyaan ya tapi yang satu belum belum kejawab ini kayaknya oke silahkan dokter ini saya bacakan ini bisa untuk dokter PIPRIM boleh untuk tobal kayaknya juga bisa untuk pasien vegan kenapa ya lipidnya tinggi untuk TG siritnya sampai 800 padahal pasien kurus dan tinggi dan kemudian setelah apa namanya tidak vegan lagi kemudian malah apa malah turun malah apa regresinya turun apa yang terjadi dokter mohon jawabannya pencerahannya buat rekan dokter kita dokter Suci Lilisa ya saya dulu nanti Mas Kobal ya tambahannya ya ya untuk untuk vegan kita kan seringkali tertipu dengan buah video bisa di on ya video bisa di on video bisa di on oke sip silahkan ya jadi vegan itu sebenarnya kita sering tertipu dengan buah ya kedengeran ya suara saya dengan buah itu yang tinggi buah tinggi fructosa ya seperti pisang mangga anggur ya itu eh metabolisme fructosa ini dia gak pake jalur insulin dia langsung masuk ke liver dan jadi denovo lipogenesis dibentuk jadi triglycerid makanya triglyceridnya tinggi ya tidak heran orang yang gak pernah makan lemak ya coba aja deh kalau gak percaya eksperimen makan anggur sehari berapa kilo mangga berapa kilo pisang berapa kilo jangan makan lemak sekalipun saya jamin triglyceridnya pasti tinggi kenapa karena terjadi denovo lipogenesis ya pembentukan lemak baru di liver ya karena fructosanya ya oleh itu vegan yang makanannya buah tinggi fructosa ya akan tinggi dan akan perlemakan hati kalau di USG livernya ya tapi sebaliknya orang yang gak makan karbohidrat makanannya lemak ya walaupun lemaknya sebetulnya juga gak banyak amat sih cuman sampai kenyang aja kalau makan lemak banyak-banyak itu belenger gak bisa ya makan lemak itu sampai kenyang aja nanti yang dibakar lemak tubuhnya sendiri ya triglyceridnya akan dipakai dipakai lemaknya dipakai sebagai energi sebagai fuel sebagai bahan bakar ya jadi kalau vegan yang high fructose ya dia akan tinggi triglyceridnya dan ini termasuk metabolik sindrom ya oleh karena itu kalau kita ikut pola lifestyle ya gaya makan gaya hidup pastikan ya patokan objektifnya adalah petanda sindrom metabolik ya petanda sindrom metabolik itu apa yang tadi itu lingkar perut atau lingkar pinggang gula darah kuasa kemudian kemudian tekanan darah triglycerid dan HDL gitu jadi kita itu berdasarkan bukti berdasarkan evidence kalau gaya hidup kita bikin triglyceridnya tinggi HDLnya rendah berarti kita salah jalan ya kita salah jalan mesti mengevaluasi ulang ini benar gak perjalanan lifestyle saya tapi kalau lifestyle kita justru bikin metabolik sindrom itu hilang sama sekali kecuali LDL yang tinggi nah LDL yang tinggi tadi kan saya sudah katakan LDL tinggi kolesterol total tinggi kalau triglyceridnya rendah HDLnya tinggi it's okay dia large buayan LDL gak usah risau buktinya kan orang banyak yang kolesterolnya tinggi tapi oke-oke saja selama triglyceridnya rendah HDLnya tinggi ya saya kira itu mungkin mas Kobal ya jadi sebenarnya kita tahu sendiri kalau kita coba koreksi ya jadi kalau kita ini lalu makannya pintar lemah kita makan mungkin itu sama misalnya kalau kita sekarang itu makannya protein dan lemah makan ini kita banyak loss ya kan melayani kondisi sebenarnya tubuh kita itu bisa tahu kalau kita belajar lagi tentang gisi kalau kita belajar tentang netcap kalau kita belajar tentang istilahnya berapa jumlah karboh dalam suatu makan sebenarnya vegan karena stats jadi mesinan gini tubuh kita sebenarnya sempurna sampai di atas dimana lemah kita kita jadi bikin penyimpan lemah efektif ikatan rantai panjang misalkan kalau tumbuhan itu dia tidak bergerak dia not moving maka penyimpanan hanya pas sudah bentuk stats stats di simpan dalam bentuk tubuh sebenarnya vegan sendiri ketika dia makan rasanya kondi-kondi pecoli daun sayuran akan tinggi sehingga akses daripada itu akan disimpan dalam bentuk kondisi serif ketika dia sudah tidak makan mengurangi atau tidak makan dia berubah makan simpanannya itu akan dibongkar terutama seperti saya lihat tadi simpanannya dibongkar tidak akan berorong di bulu saya tidak akan berorong bulu bulu lapan mungkin saya akan jadi itu yang menyebabkan vegan sendiri kalau kalau banyak makan staf dia juga akan prosesnya sama makan nasi yang bisa di dari dari saya Terima kasih, Dr. Kobal. Mungkin dilanjutkan pertanyaan berikutnya, Dr. Rupulan, dari Dr. Suci Lilisa, ada satu lagi, yang menanyakan tentang sebelum tidur, kita tiga jam tidak boleh makan. Apa benar tiga jam sebelum tidur kita tidak boleh makan lagi, alias harus kosong. Bagaimana jika pasien DM? Silahkan, Dr. Dr. Kobal, yang mantan DM. Saya mantan DM. Jadi sebenarnya tergantung. Jadi kalau yang kita makan karbohidat, dia pentingnya eksesif kursa. Yang tidak akan bisa dilubah menjadi energi, dia di situ dulu dalam bentuk. Lemahnya, sebuah prosesnya namanya denovolimogenesis. Masih ingat-ingat yang mungkin, ingat-ingat yang maaf. Tapi yang gimana, karena kita menentang berikutnya, karena proses kalangan ini, itu bisa menentangkan kontrol sistem kesehatan. dalam bentuk yang bukan istirahat sedang makan. Jadi normalnya, maka dia akan istirahat tidak tidur, agar dapat menjadi investasi energi. Nah, itu yang sering terjadi. Kalau kita waktu DM sering ada namanya dan fenomenon ya. Jadi, fenomenon pada waktu kita makan, paginya itu gula bergerak tinggi. Jadi sebenarnya kalau kita ini ya, mengikutin sesuatu yang alami, kayak sebesar kagian, gimana ketika kortisol awakening respon karbnya itu meningkat. Nah, ketika kortisol meningkat, masuk tensi meningkat. Terjadi gluponogenesis, sepuluhnya juga baru. Dan dia tentu, kita tidak perlu lagi tambah gluposa. Karena itu kortisolnya tinggi. Karena itulah sebenarnya kita nampil, kalau kita lebih teliti lagi, ketika kita cek gluposa jarak puasa, itu untuk selupati. Karena itu adalah lapisnya kortisol. Jadi, bukan 8 jam sebelum makan dan tengah-tengah. Kemudian ketika kita banyak, ketika makan, maka efek sah dietinya, efek kenyangnya itu yang telah berlaku. kita akan kita akan masih mencapai sedikit itu lama. Istilahnya lama sekali untuk laparnya. Ya, mungkin bahkan saya pernah coba, penjurup, ya kan, enggak lapang tiga hari. Mungkin karena efeknya itu juga ada mengenali simpanan lemaknya, ya kan. Jadi, saya gunakan energi, saya gunakan energi, ya kan. Terima kasih, dokter. Selanjutnya, pertanyaan dari dokter Meta Azalea. Ya, saya bacakan ya, dokter. Selamat malam, dokter. Saya, Meta, izin bertanya bagaimana dengan diet lockout dengan net karbo dibatasi hanya 30 miligram. Jadi, pembakaran energi dari lemak saja sehingga fatty acid mengeluarkan benak keton. Apakah aman bagi ginjal kita? Silahkan, dokter. Saya ingat lagi. Halo. Tunggu lah, silahkan. Ya, enggak apa-apa. Memang saya dulu diet- 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 diet sudah ada gangguan ginjal juga. Situ diet- diet seskip keempat. Karena tidak mau pecah. Tidak ada lagi berat-5 ya, berat-5 ketunggu. Jadi, itu mematahkan energi dari kita kan energi dari persenitas kita beruntung sampai beruntung pakai artik bisa saya ketogenesis. dikatakan lemah dari keton. Ingat, ini single ketabolisme. Jadi, keton itu karena kita tidak memasukkan kaki. Dari makanan tidak gula di ala reda badan keton muncul. Kemudian, apa sih fungsinya keton? Itu energi bagi otak yang di batas ada top-down barrier. Mungkin kalau yang nanti akan belajar bahwa sebenarnya glukus tidak hanya glukus itu pada kasus-kasus yang contohnya kasus angkilepsi dengan ADHD, praktis dengan anak juga dengan autis. Maka, pemberian makanan-makanan yang tidak meningkatkan kadar berusaha tinggi menyebabkan keton badi yang bisa nyebrang ke otak lewat geluknya lah. Oke, jadi sehingga bisa langsung mengakses teman-teman. Jadi, memang keton itu sebenarnya adalah set perantara. Dia hanya bisa dipakai di badan kebasa agara. Sedangkan tubuh di tanah di lapangan akan terbiasa. tidak punya threshold di glomeros pinjal. Itu beda dengan bukos. Jadi, kita perlu ditambah yang bisa dipertensi dan dipertensi dan dipertensi jadi inflamasi di inflamasi itu. jadi itu dari saya akhirnya setelah saya lakukan manajemen daripada perubahan tolak makan kemudian aktivitas maka dalam setahun kadar orang-orang yang saya normal. Maka ada orang-orang saya duduk enggak kata ginjal saya sudah pernah menggapai itu. Itu kan belum. Saya sudah sepuluh. Jadi, kenapa saya berani berbicara? Karena saya living proof. jadi tekanan jarah saya dengan heart rate 72 itu susah didapat pada kasus-kasus yang kita masukkan. Heart rate 70 itu biasanya heart rate resting heart rate 70 itu heart rate biasanya karena kemudian saya dokter rehab saya pasti tahu bagaimana membuat skeletal masalahnya buat heart rate yang cat dengan hidup lain. jadi gitu jadi intinya ingat bahwa yang membuat gunung gunung sinyal usaha itu adalah hipertensi dan hipertensi terima kasih dokter dokter pimpin bapak ada yang mau ditambahkan dokter tidak sih tadi apa sih yang dibatasi dokter bisa menyebabkan kerusakan pada ginjal dok tadi bisa dijawab dokter kobal tapi saya mungkin menembahkan yang bikin kerusakan itu kalau hiperglikemia terus-menerus karena ginjal punya ambang batas untuk gula kalau hiperglikemia terus-terusan tinggi nanti akan terjadi nevropati diabetik tapi kalau untuk keton dia bebas saja keluar dari ginjal nggak ada ambangnya dan saya kira orang-orang yang diabetes yang sudah mulai nevropati diabetes ketika dia menerapkan low carb itu nevropatinya juga membaik seperti tadi dokter sampaikan bukan 20 miligram tapi gram tergantung aktivitas kalau dia olahraga berat bisa sampai 50 gram terima kasih dokter selanjutnya ada pertanyaan lagi silahkan dokter dari dokter Aryawan setiadi oke silahkan beliau dokter anak juga dok kepada dokter Biprim bisakah intermittent fasting dan diet ketogenik diterapkan pada anak-anak yang notabene sedang dalam masa pertumbuhan mungkin ini untuk yang obes dok anak-anak yang obes mungkin ya monggo silahkan dok jadi kalau pada anak-anak itu sebetulnya proses ketosisnya itu cepat terjadi pada newborn itu begitu lahir kadar ketornya udah setengah jadi sebenarnya newborn lahir itu dia sudah ketosis kalau makanya kan kalau bayi baru lahir ketika asinya itu belum terbentuk banyak dia sanggup bertahan dua hari tanpa asih hanya kolostrum saja kenapa? karena disitu dia pakai keton otaknya makin anak itu besar makin dia lama untuk terbentuknya ketonnya jadi kalau bayi baru lahir tiga jam puasa aja dia udah ketosis tapi kalau bayi anak masih makin makin lama pada dewasa itu lebih lama lagi terbentuk ketosisnya apalagi kalau dia selalu makan karbohidrat pertanyaannya kalau anak kecil perlu gak intermittent fasting anak kecil dia biasanya kita suruh ikut selera makannya aja karena anak anak kecil itu masih murni instingnya kapan dia lapar dia makan oleh karena itu kan proses pemberian makan dikenal dengan responsive feeding responsive feeding artinya kita memberi makan sesuai dengan kebutuhan anak bukan kemauan orang tuanya kadang orang tua kan anak dikasih makan sesuai dengan maunya dia di jadwal tiga jam sekali apa dua jam sekali satu piring mentung harus habis anak belum lapar disuruh makan anak sudah kenyang dipaksa ngabisin akhirnya orang tua stres anaknya juga stres alakanya itu pada anak-anak dia tidak perlu intermittent fasting ikuti saja insting alamiahnya pada saat dia lapar baru kita kasih makan kemudian komentar terhadap bagaimana kalau anak-anak menerapkan low carb ya kan nah pada anak-anak sebetulnya kita mesti lihat linear growth itu linear growth atau pertumbuhan linear yang bikin anak-anak itu tinggi tidak stunting itu apa yang menyebabkan atau yang berpengaruh terhadap linear growth itu adalah asam aminoesensial diantaranya lesin jadi banyak penelitian penelitian yang tentang terapi stunting di Indonesia baik penelitian di Jogja maupun di Riau membuktikan bahwa anak-anak stunting ketika dikasih ikan dalam jumlah yang cukup maka stuntingnya akan membaik refresh dengan bagus dan cepat artinya stunting ini mengatasinya dengan cukup asam amino esensial karena itu penting untuk linear growth jadi yang esensial itu kan asam amino dan asam lemak esensial jadi kalau kita mungkin juga bisa tanya atau bisa observasi pada orang tua-orang tua yang membolehkan anaknya ikut pola low-card seperti apa apakah pendek-pendek seperti apa mungkin nanti disini ada juga orang tua yang seperti itu saya sendiri itu kalau cucu saya itu ya enggak ketat banget enggak ketat banget karena saya bukan orang tuanya orang tuanya tapi yang saya usahakan adalah asupan asam amino esensialnya harus cukup harus banyak bukan kita andalkan di refined carb yang tadi itu jajanan-jajanan Indomaret yang ada barcode-nya yang itu udah tinggi kalori miskin nutrisi jadi itu prinsipnya pada anak-anak ikuti insting lapar alamiahnya kemudian perlu kita perhatikan bahwa penyebab stunting adalah defisiensi asam amino esensial bukan defisiensi dari gula kira-kira begitu karena tubuh kita bisa bikin gula sendiri dan responsif feeding itu adalah salah satu cara untuk memberi makan anak sesuai dengan kebutuhan anak bukan maunya kita saya kira itu dok terima kasih pertanyaan yang lain mungkin sudah dijawab semua di kolom chat ya dokter Wulan atau ada yang belum dijawab oleh teman-teman sepertinya ada beberapa ini dok silahkan dibacakan dokter Wulan oh sudah sudah yang dokter Arief sudah ya belum ada ini dok misalnya ada itu dokter atau jawat yang ingin bertanya misalnya jawaban kurang jelas bisa resen dan menyampaikan pertanyaan monggo silahkan sampai jam berapa ini dokter oh sampai sampai selesai dokter Kobal ini perjalanan sampai habis dok ya oh gak apa-apa dok kita tetap online kita tetap pantau silahkan misalnya ada yang ingin bertanya langsung ada yang jawaban di chat kurang jelas bisa raise hand atau ini misalnya Pak ya dok jadi saya mau berbagi pengalaman jadi ini tentang masalah COVID-19 ya jadi dokter Wulan halo ya silahkan ya monggo jadi yang yang udah pernah saya bimbing ini untuk menjika fatalitas jadi ketika awal gejala mulai karena dia kan ada atlet reseptor di J-Track kemudian di DR seluruh nafas bisa anosmia dan segala macam maka kita puasakan diri jadi saya selalu ngomong gini udah puasa aja lima hari insyaallah sembuhkan gitu kan ketika berbuka dengan banyak makan yang protein fat itu membantu jadi lemak itu gak usah kita bayangkan sesuatu yang ber apa ya istilahnya gaji-gaji gitu ya dan semua hewan itu mengandung lemak bahkan pada ikan pun juga pakai lemak itu ada kandungannya lemak jadi itu yang saya lakukan nah biasanya keesokan harinya bisa sehari atau dua hari terjadi diare nah diare ini merupakan suatu proses detoksifikasi dari virus yang mulai dia di daerah daerah hidung ya kan daerah sampai ke daerah itu jadi kayak detoks di daerah mukosal nah itu prosesnya tolong jangan dihentikan kalau sudah terjadi itu tolong jangan dihentikan nah kasusnya ketika itu juga panasnya dalam waktu sehari bisa turun kadang kalau kita jumpai kasus-kasus tetap panas biasanya bocor masih banyak makan makan mangga makan itu yang menyebabkan viral replikasi virusnya terjadi lagi gitu nah apa yang terjadi setelah kita lima hari maka tubuhnya akan seger lagi terus tubuhnya antibody lagi kan tadi saya bilang bahwa pembentukan humoral immunity itu adalah dengan menggunakan fatty acid jadi sebenarnya ketika kita sickness anorexia ini kayak kayak dirijen ya kayak suatu yang misalnya simponi yang indah ya pada satu sisi tubuh itu sudah gak mau makan terjadi lipolisis sumber energi besar source-nya nah energi itu digunakan buat apa buat membuat antibody-nya cepat artinya dari yang adaptif itu cepat beralih ke humoral artinya gini kita seringkali salah kaprah dimana ketika ketika ini oh ini kurang kurang zat A kurang B kan banyak sekali hoax-hoax yang terjadi kan dikasih pemacu sistem imun rupanya yang dipacu itu adalah istilahnya yang adaptifnya makanya netrofilnya makin naik makanya pada sitokinya makin naik karena sebenarnya yang terjadi ada kegagalan atau keterlambatan merespon mengubah daripada sistem imunnya itu yang terjadi nah pada kasus hypopoxy pada anak itu ketika dokternya memasukkan karbo lebih dari 50 gram panas lagi lebih dari 50 gram 100 gram panas lagi karena saya minta turunkan aja 30 30 bertahap nah itu jadi mungkin pengalaman saya jadi bahwa sebenarnya kita itu sudah diberikan kemampuan untuk survival survivalnya terhadap berbagai macam jenis infeksi itu dari saya terima kasih terima kasih dok sharingnya menarik sekali sebenarnya banyak teman-teman nakas yang memakai protab lock up dan fast take untuk pasien-pasien covid sebenarnya cuma belum dilonceng sama dokter akhirnya obesitasnya saya sudah mikir aduh anak ini ngeri ternyata dia dikasih tahu seniornya kamu terapin puasa intermittent dan stop carbonya beberapa hari awal alhamdulillah padahal sudah ada yang sampai happy hipoksia 84% alhamdulillah tidak sampai masuk ICU dan bisa kembali lagi jadi betapa dahsyatnya puasa intermittent dan stop karbohidrat itu baik pada saat awal mula invasi virus terjadi pada saat terapetik jadi terapetik untuk mencegah fatalitasnya atau juga pada saat dia jangka panjangnya untuk memperbaiki sindrom metabolik terapi murah meriah tinggal minkem saja dampaknya dahsyat tidak tidak usah pakai remdesivir tidak usah pakai kalau masuk ICU kan dikasih IVIG sampai 400 juta rupiah itu di ICU ketika semuanya sudah terjadi si token storm kebakaran hutannya sudah terjadi jadi pada saat puasa istirahat di fase awal itu betul-betul mencegah replikasi virus dan mengaktifkan tidak tahu saya itu dokter Koba sudah dibahas tidak mencegah replikasi virus mengaktifkan CD4 di awal sejak awal mulanya sehingga infeksinya cepat selesai cepat selesai dan dia swabnya cepat negatif mungkin buat teman-teman sejawat yang punya kenalan yang swabnya positif melulu coba deh suruh puasa sama stop karbohidrat insya Allah cepat dia menjadi negatifnya terima kasih terima kasih apakah glukoneogenesis sebagai respon fasting juga bisa memperparah si token seed storm iya dok saya coba jawab jadi kita coba berpikir bahwa apa yang cukup buat kita istilahnya gini ketika kita sudah mengendalikan pola makan kita kita namanya bukan supply driven artinya supply driven artinya kalau gak makan lemas kita ini demand driven artinya kalau kita lapar kita baru makan kan saya pernah ngomong di grup itu dua hari kok gak lapar lapar atau tiga hari gak lapar lapar ya sudah kalau kita makan tubuhnya lagi pinggir jadi artinya kontrol glukoneogenesis itu dari tubuh kita sendiri jadi artinya tetap dibutuhkan tapi tidak berlebih jadi sebenarnya keseimbangan tubuh itu perlu dijaga mungkin yang dokter tim juga pernah ngobrol jadi pada saat saat kita harus anabolik satu saat harus katabolik kita kita seringkali kita tuh anabolik aja jarang katabolik artinya ketika kita makan yang hebat yang tinggi glukone maka tubuh pasti tubuh kita tuh pinter loh dia pasti akan menyimpan dalam bentuk efet yang terjadi itu gak cuman tadi pada dasis obesitas tadi dia tidak cuman menggemuk tapi ada hipertrofi daripada adipat efetnya kemudian yang terjadi terjadi low grade inflamasi karena ini virus RNA jadi bukan virus DNA kalau virus DNA dia lebih stabil kenapa dia pakai cetakan RNA hostnya jadi dia pakai cetakan itu dengan RNA dia itu dia replikasi di cetak terjadi berapa strain di Indonesia nah artinya glukone genesis yang dihasilkan itu cukup tidak berlebih tidak tidak over beda dengan kalau kita masih makan yang banyak manis atau karboda tinggi maka bagaimana tubuh akan mengendalikan ketika itu sudah hiper glikemik ingat bahwa arah sistem dimana exerceptor yang ada tubuh itu sebenarnya mekanisme kompensasi tubuh terlebih hiper glikeminya nah itu jadi pintu masuknya pintu masuknya karena itu sebenarnya kenapa kita dipergikeminya sudah selesai kita 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 harus pakai redemsi pirasikan mungkin saya lupa saya punya bagian yang kita terkejut tidak ada gimana autophagy di awal itu beda memang antiviral itu bisa untuk autophagy ketika terjadi pembrokes sudah terjadi proses pembekan nukleus tapi kalau kita puasa di awal atau kita fasing di awal yang terjadi itu kita autophagy di awal sebelum semua itu terjadi bahkan di level ketika dia attack secara 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 belum sampai dia bikin nukleotis bikin inti selnya ini mungkin saya tambahin dikit ya ini bagaimana pertanyaan tadi apakah glukoneogenesis akan dimanfaatkan oleh virusnya bikin cytokine storm jadi sebenarnya tubuh kita itu didesain begitu canggihnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi ketika sakit di awal itu kan anorexia makanya disebut sickness associated anorexia gak mau makan tujuannya ternyata buat katabolik katabolik di mana di liver di otot sama di sel adekosit sel lemak disini katabolik yang terjadi yang disebut dengan glukoneogenesis tadi glukoneogenesis bukan buat virusnya tapi buat sel-sel imun sel imun itu dia butuh gula untuk melancarkan serangan terhadap patogennya dia butuh anabolik glukoneogenesis kemudian free fatty acid amino acid juga ini digunakan untuk men-support sistem imunnya sambil kemudian sekaligus ketika dalam posisi katabolik katabolik disini maka sel-sel sebelah-sebelahnya itu juga tersegah dari apa istilahnya cytokine storm akibat invasi di awal cytokine stormnya gak terjadi cytokine stormnya gak terjadi malah dia autofagia yang terjadi jadi autofagia ini tadi juga belum dibahas detail sebetulnya masalah autofagia ini dia bisa tapi jadi panjang lagi saya kira itu dulu jadi yang jelas ketika ketika apa namanya tubuh itu stop asupan gula dari luar pada saat invasi virus maka glukoneogenesisnya itu akan digunakan oleh tubuh kita sendiri dan dibuat secukupnya itu yang dikenal dengan demand driven jadi kita bikin gula secukupnya sesuai dengan kebutuhan kita dan gak akan diambil oleh tidak diundang yaitu virus tadi pakai gula dari luar ketika kita makan gula oleh karena itu orang-orang yang invasi virus awal ketika dia betul-betul puasa istirahat stop karbohidrat sama sekali replikasi virusnya tidak terjadi sehingga bahkan swabnya pun cepat sekali negatifnya itu banyak teman-teman kita yang disini kan ada tim penyusun buku teman-teman sekiranya ada internis juga dokter Irma dokter Azari dan yang lainnya itu banyak pengalamannya ya mbak AIM juga sekiranya banyak pengalaman untuk apa namanya masalah ini terima kasih dokter ada lagi satu lagi pertanyaan dokter dari dokter Megawati Wijaya yang tadi pakai nama Suci Lilisa itu namanya dokter Megawati Wijaya izin bertanya dokter bagaimana gisi untuk pasien covid selama dirawat di rumah sakit jika ada gejala covid dan bagaimana yang OTG apakah harus rendah karbohidrat dan dipantau bulan puasanya harian ya mungkin saya dulu nanti tambahin mas kobal ya jadi ini yang selalu dikhawatirkan oleh dari sisi ahli gizi adalah kalau puasa apa nggak malnutrisi gitu ya nah ini karena terpengaruh sama penelitiannya si Ensel Keyes tadi yang orang dikasih seribu kalori habis ototnya gitu kan ya habis ototnya kenapa karena dia nggak switch ke ketosis puasa itu beda dengan makan sedikit kalori beda sama sekali ketika orang itu benar-benar puasa apalagi insulinya dibikin rendah maka kemudian dia beralih membakar lemaknya tidak terjadi yang disebut dengan malnutrisi karena malnutrisi ini kan kaitannya dengan penggerusan otot ya kan penggerusan otot apalagi ini cuma sebentar di awal-awal aja anjuran kita di buku optimalisasi kondisi metabolik itu adalah puasa dan stop karbohidrat itu di awal-awal ketika invasi terjadi anoreksia ikuti naluri tubuh pas nggak mau makan itu jangan makan sekalian selama berapa lama 23 jam kemudian buka puasa buka puasanya dengan protein hewani aja misalkan ya besoknya kalau udah mulai namsu makan puasanya dikurangin jamnya besoknya lagi dikurangin lagi jamnya tapi usahakan selama sepekan awal itulah paling nggak betul-betul memang jangan ada karbohidrat yang masuk yang akan dimanfaatkan untuk replikasi virusnya kira-kira begitu jadi sederhana seperti itu sih teorinya dan prakteknya kita sudah banyak pengalaman teman-teman yang melaksanakan itu jadi nggak usah khawatir nanti pada saat recovery monggo silahkan makan dengan yang kaya nutrisi pada saat recovery tapi pada saat awal-awal serangan virus kita ketika kita makan kata Hippocrates to eat when you are sick is to feed the sickness gitu kan makan pada saat kamu sakit di awal-awal itu sama dengan ngasih makan penyakitnya dan itu kan terjadi pada pasien-pasien kita apalagi yang diabetes yang obese suruh makan suruh makan eh nggak lama citropinsome masuk ICU ya alhamdulillah gitu kali ya terima kasih dokter apakah dokter Kobal mau menambahkan dokter sudah lengkap tuh terima kasih dokter ya ya betul jadi memang ketika tubuh kita itu pintar ya ketika kita ada sickness anorexia ketika lipolisis terjadi di mana-mana maka sebenarnya energi itu digunakan untuk pembentukan antibody jadi pembentukan antibody itu bukan bukan istilahnya metabasinya glukosa dia pakai lipolisis pakai free fatty acid yang digunakan untuk pembentukan sel-sel memory itu jadi seringkali ada kasus sejawat pernah bilang kenapa pasien-pasien saya tiba-tiba glukosanya tinggi banget sampai 500-600 pada pasien kasus COVID hal itu mudah sekali dijelaskan karena terjadinya insulin resistant di otot otot seluruh tubuh kita dan pada lemak seluruh tubuh kita adipose fat sehingga yang kita lihat itu ketika di peksale pasti hiperglikemi mungkin juga dari asupannya juga mungkin karena mereka tidak pakai glukosa sebagai sumber energinya gitu dokter Sikit terima kasih dokter silahkan dokter mungkin ada lagi yang perlu didiskusikan speakernya dokter wulan belum speakernya dokter wulan ya maaf sepertinya juga waktu udah mepet ya mas ya kurang 5 menit lagi sampai setengah 10 ya sekali lagi terima kasih kepada para pemateri sudah memberikan apa pencerahan bagi kami Averos dan semuanya teman-teman sejawat semoga menjadi ilmu yang berguna dalam menghadapi masa pandemi ini untuk teman-teman sejawat yang ingin meneruskan diskusi dengan kedua beliau ini dan juga dengan para penulis buku panduan optimalisasi kondisi metabolik untuk mencegah fatalitas COVID-19 monggo silahkan wapri saya di nomor yang ada di chat nanti kita akan bergabung dalam satu grup untuk berdiskusi bersama ya monggo dokter Sikit untuk menutup ya sebagai komiting angkatan silahkan untuk acara monggo terima kasih atas diskusinya pemaparannya dokter dan dokter terima kasih banyak sudah bersedia mengisi acara ilmiah angkatan kami insya Allah suatu saat akan diundang lagi dokter kami kami sangat berbahagia karena diskusi angkatan kami yang tadinya lokal akhirnya kedatangan juga tamu-tamu lokal angkatan saja sekarang ada tamu-tamu yang sudah kelasnya internasional terima kasih semoga ilmunya berguna bagi teman sejawat semuanya teman sejawat silahkan bergabung di grup WA Nakes betul ya Rotor Bulan nomernya ada di chat silahkan bergabung di sana karena setiap hari saya lihat lalu lintas chatnya itu sampai ratusan bahkan ribuan maaf-maaf dok itu ada yang kayaknya rice hand sebentar saya oh iya siapa-siapa silahkan ada yang rice hand mungkin ada yang ditanyakan dokter siapa mana ya Agus Puji dokter Agus Puji dokter Agus Puji oh dokter Agus Puji mearso oh iya silahkan sudah unmut belum ya keburu live kayaknya udah menghilang iya sudah menghilang oh iya sudah mohon kok dokter Sikit lanjutkan saja nanti biar saya colek beliau untuk masuk grup saja oke deh terima kasih atas kesempatannya dokter Tibrim dan dokter Kogal saya sebagai yang mewakili daripada Averus 95 mengucapkan terima kasih yang sebagai banyaknya dan bersama ini pula acara di susi ini kami tutup dengan bacaan Alhamdulillah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati